assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di trick out channel semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah amin amin ya robbal alamin bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian menerima informasi video-video update terbaru dari channel ini dan pastinya itu semua gratis ya tanpa dipungut biaya sepeser pun baik kita langsung ke pembahasan jadi kali ini kita akan membuat text to speech atau merubah text ke dalam suara ini cocok sekali ya buat kalian yang tidak pede pakai suara sendiri atau buat kalian yang tidak punya alat rekam yang bagus ataupun buat kalian yang situasi dan kondisi tidak tidak mendukung di lingkungan sekitarnya jadi bisa menggunakan text to speech atau text to voice jadi ini kita punya teks nanti akan berubah menjadi suara jadi konsepnya seperti itu jadi di aplikasi ini ada enam pilihan suara untuk bahasa Indonesia ya ini sangat bagus sekali karena ini menggunakan teknologi AI tapi setelah menggunakan aplikasi ini banyak diantara teman-teman yang bertanya apakah bisa dengan menggunakan text to speech ini channel kita dimonetisasi jawabannya adalah bisa karena banyak sekali channel-channel yang sudah viewnya ribuan bahkan sampai jutaan yang menggunakan suara Google ini baik kita langsung saja ada di sini ini adalah unlimited ya jadi ini saya sampaikan tips dan triknya agar ini unlimited kalau secara defaultnya ini hanya bisa digunakan untuk mengkonversi sebanyak 20 kali jadi setiap kali konversi itu sekitar 1 KB 1 kilobit atau kalau dihitung karakternya itu hampir 1000 karakter ya Nah itu kita mempunyai kesempatan 20 kali berarti sekitar mendekati Rp20.000 itu gratis kita pakai Nah setelah itu nanti kita disuruh bayar tapi ini sangat mudah sekali nanti saya sampaikan triknya dalam video ini jadi silahkan disimak ya jadi pertama kita buka aplikasinya Nah ini saya pakai ini ini banyak pilihan suaranya ya jadi itu bisa kita pilih suaranya mana yang mau kita pakai mana yang paling sesuai Nah ini setelah 20 kali konversi ini ada kita disuruh membayar ini saya coba refresh saya coba refresh ya kita coba refresh kemudian kita create audio nah ini suruh bayar lagi ini memang betul-betul sudah tidak bisa lagi ya tapi kali ini saya akan beritahukan triknya bagaimana supaya ini bisa dipakai ini berapa kali di refresh tetep nggak bisa ya berarti ini memang sudah limit limitnya sudah habis nah ini bisa diatasi ya di sini saya menggunakan Opera Opera browser di Opera browser ini kita bersihkan bekas bekas kita login atau cokinya kita bersihkan kita bersihkan ya kita browsing datanya kita bersihkan kalau di Opera ini masuk saja di menu setting kemudian masuk privasi and security kemudian pilih clear history cokis cekis cekis dan lain-lain kita hilangin saja contengnya yang bawah karena kita nggak bersihkan semua ini opsional misalnya nggak dihilangin juga nggak apa-apa ya terus kita pilih waktunya ini ada satu jam terakhir 24 jam terakhir 7 hari terakhir 4 minggu terakhir atau semua waktu kita bersihkan tahun saya pilih 7 hari terakhir kemudian clear data kita bersihkan datanya kemudian kita close websitenya kita buka di tab baru ya Nah jadi tampilan seperti ini ini websitenya yang awal kita buka kemudian kita pilih kemudian kita klik lagi create audio sampai tampil seperti ini ini kita pilih ya bahasanya language itu bahasa kita cari bahasa Indonesia ya karena kita menggunakan bahasa Indonesia kemudian voicenya kita cari kita mau pakai suara siapa disitu ada enam suara yang bisa kita pakai silahkan dicoba-coba sendiri mana yang sekiranya cocok kemudian kita upload file-nya ini file contoh ini saya punya tiga file ya tapi ini saya upload nanti satu saja karena sebagai contoh jadi ini tidak lebih dari satu kilobet satu kilobet itu itu sama dengan 1000 bet ya Nah itu file-nya ada 1000 bet 782 bet sama 456 bet nah ini yang nomor dua ini paling-paling banyak kalau bisa dimaksimalkan ya karena semakin banyak ya semakin bagus yang kita konversikan kan jadi nggak terlalu banyak kita buat penomerannya dan enaknya juga disini ketika kita bagi per segmen seperti itu misalnya kita punya file dua halaman ya dua halaman itu misalnya kita bagi kedalam empat segmen misalnya jadi segmen 1 segmen 2 segmen 3 dan segmen 4 jadi ketika ada revisi kita tinggal ambil segmen-segmen segmen saja segmen mana yang direvisi jadi enggak terlalu harus ngerevisi semua jadi proses editingnya lebih mudah pilih salah satu diantara tiga kemudian open nah kemudian proses uploading file nah file ketika sudah di-upload file-nya masuk di dalam text editornya ini ya ini adalah file yang kita upload tadi Nah kalau kita mau melanjutkan ini bisa kita cek-cek di sini Apakah ada kalimat-kalimat yang salah mau kita baca lagi ini juga bisa kalau memang sudah fake kemudian kita create audio kita klik create audio kemudian proses nah ini sudah jadi bisa kita download cara mendownloadnya kita bisa klik titik tiga itu kemudian kita pilih download atau kita langsung klik tombol download yang ada di samping kanan nah dia terdownload itu masuk dalam file download nah itu file-nya ini bisa kita putar terima kasih sudah menonton hingga selesai mudah-mudahan kita selalu diberi riski yang melimpah dan selalu dalam keadaan sehat tetap semangat jangan lupa subscribe like dan share agar lebih banyak orang yang tahu tentang informasi ini sampai jumpa di video-video nah ini tadi sudah kita refresh kita dapat kuota 20 kali konversi jadi 20 kali itu karena kita tadi sudah pakai sekali jadi tinggal 19 19 kalau kita pakai kita pakai terus lama-lama habis satu kemudian habis nah dia seperti tadi yang awal tadi jadi kita disuruh membayar untuk mengatasi ketika di kita disuruh membayar itu kita gunakan cara yang tadi jadi kita clear atau kita bersihkan dat history datanya kemudian kita ref kita close kita refresh nah dia akan kembali normal lagi bisa kita pakai lagi seperti awal mudah ya cara mengatasinya ya ya saya rasa begitu ya itu cara konversi dari teks ke suara atau teks to speech atau teks to voice atau apalah istilahnya yang jelas dari teks dari tulisan dirubah ke dalam suara mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalian semua paham apa yang sudah saya sampaikan jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar supaya nanti bisa dijelaskan lebih lanjut sekian terima kasih